Lebih dari satu tahun Indonesia berjuang melawan pandemi virus Corona. Tak sedikit mereka harus merenggut nyawa berjuang melawan virus ini. Tak hanya pasien COVID-19 yang harus berjuang sembuh. Para tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan pun harus bertarung melawan pandemi agar segera usai. Tak heran banyak dari tenaga kesehatan ini yang kelelahan lantaran kasus Corona yang kian bertambah. Demi tugas negara, mereka harus rela menjauh dari keluarga. Seperti seorang relawan COVID-19 di Bekan Baru, Riau ini. Dr. Nadira Hanifah Utami. Ia rela meninggalkan keluarganya demi bisa membantu pasien Corona. Nadira merupakan salah seorang relawan yang bertugas di rumah isolasi milik pemerintah. Tak ada kata libur dan istirahat. Nadira harus siap siaga 24 jam demi merawat pasien COVID-19 yang menjalani isolasi. Hanya alat pelindung diri atau APD yang menjadi tumpuannya agar selamat dari penularan virus berbahaya ini. Bahkan rindu keluarga pun harus ia tahan demi keselamatan orang yang ia cinta. Iya, sudah hampir 10 bulan Nadira tidak berjumpa dengan keluarganya. Rindu pun hanya bisa ia obati lewat pesan suara maupun video. Kalau untuk relawan COVID-19 di Asrama Haji karena memang baru buka ya, sudah hampir sebulan di sini. Tapi dari sebelum di sini, sebenarnya saya sudah kurang lebih sekitar 9 bulan jadi relawan COVID-19. Setelah sejak memutuskan untuk jadi relawan ini, berarti saya sudah tidak pulang dari sekitar 10 bulan kurang lebih. Rindu banget pasti, kan udah lama nggak ketemu, udah 10 bulan. Meski harus melawan rasa lelah dan rindu keluarga, para tenaga medis tetap setia merawat pasiennya agar bisa berjuang melawan virus COVID-19. Mereka pun berharap kesadaran masyarakat untuk selalu disiplin protokol kesehatan yang ada, agar pandemi corona segera usai dan tak ada lagi korban yang berjatuhan. Dari Pekanbaru, Riau, Muhammad Yusri, RTV